Sayang kita dinilai sama bos loh Setelah udah setahun 2 tahun Setahun kita ngejalanin vlog Vlogku tuh satu-satu ke agency mbak Presentasi Kalo ada TV day aku dateng Mungkin kalo orang bilang tuh kesannya gini Kayak ihh enak banget ya itu Di Rasa Entertainment kita berdua ngevlog Dapet uang terus gitu kan Tapi behind the scenesnya itu tuh panjang Hai ngapain Aku jualan dulu ya Ya itulah jadi kita juga terkadang Mencoba mengkombinasikan Personal brandingnya kita menjadi Satu kesatuan gitu ternyata Wah kalo marketnya family itu besar banget Bisa papa-papa setia Gitu kan aku Hai friends apa kabar Selamat datang kembali Selamat datang kembali di channel Atinur Wahyuni di Click with A&W Kali ini Saya kedatangan tamu yang luar biasa Sweetheartnya Indonesia Yang cantik yang baik hati Ditemani oleh suaminya yang ganteng Ya kan Pasti semuanya udah tau ya Gigi dan Raffi Ahmad Halo apa kabar Assalamualaikum Ini kedua kali loh Sebelum kita cuti waktu itu pergi panjang Akhirnya sekarang baru datang lagi Kalian baik banget ya waktu itu vlog pertama aku ya Tamunya adalah Raffi Ahmad Gigi Itu bener-bener besoknya Sebelum kamu cuti ya Besoknya kita pergi Mbak Atik sekarang udah sibuk Mbak Atik kuliah Dulu ambil S2 Jadi Wah Mbak Atik Sekarang Mbak Atik bisa nyari apa Raffi aku hari ini sekolah Wow Seorang ibu Atinur Wahyuni Masuk sekolah lagi loh Aku jadi langsung kepikiran loh Pengen sekolah lagi Iya dong Harus yuk Pengen sekolah lagi Harusnya kita janjiin kemaren ya Iya dong enak Jadi ada temennya Iya Kalau kuliah sendiri tuh ngales tau Betul Aku udah waktu pertama kuliah Aduh gue gak ada temen Terus disapa Mbak Atik Saya ini Anaknya ini Gak tanya mamanya temen gue Hahaha Tapi sebelum Mbak Atik nanya aku mau nanya Kenapa Mbak Atik Seorang ibu Atik Nur Wahyuni Sudah menjadi salah satu pemimpin perusahaan besar Masih Masih mau sekolah lagi Pertama Karena pandemi kegiatan juga menurun Jadi kita punya waktu yang relatif lebih banyak Kedua adalah Sekarang tuh kan era digital Pastinya banyak perubahan yang signifikan dalam dunia ini Tidak terlepas dari dunia usaha dan marketing Jadi saya pikir udah waktunya saya belajar lagi Upgrade ya Scale up Scale up Keren kalau udah jadi Ya makanya kita Kalau misalnya walaupun udah ada di posisi manapun itu gak pernah boleh lupa Karena kita masih harus terus berkembang Berinovasi Misalnya dilihat dari ibu ini Udah jadi bos tapi masih mau belajar Masya Allah salut Keren Ini berarti jadi ini juga buat aku Supaya nanti aku mau belajar Kamu aja yang kuliah ya Aku yang nungguin aja Padahal kemarin aku tanya gini Sayang aku kayaknya mau kuliah lagi nih Gak usah nih gak usah ribet-ribet nih Kata gitu Bukan kalau aku disuruh sekolah lagi Aku mendingan ngurus anak Aku gak nyuruh kamu Aku aja Iya aja Ya kan Ini jadi kita yang nanya Gak apa-apa lah sekali-sekali Gak apa-apa dong Tapi kan selama pandemi nih Orang kan banyak kegiatannya menurun Tapi kok aku liat Trans entertainment nih gigi Amar rafi bukannya tambah Slow malah kayaknya Aktivitasnya makin meningkat Alhamdulillah Masya Allah ya Memang Sebenernya Gimana cara kita ngegalinya sih Gimana cara kita cari peluang Cari inovasi baru Karena gak usah Era pandemi aja Jadi kita harus selalu berinovasi Harus cari jalan baru Buat usaha Buat segala macem Apalagi kita adanya di dunianya Dunia entertainment gitu Semuanya selalu baru Gak boleh Gak boleh terlalu Cepet merasa puas gitu Jadi kita harus Cari-cari Ya sampah pun Dengan di era pandemi gini Kita menerapkan hal yang sama gitu Selalu cari jalan Selalu cari cara Gimana sih caranya Untuk membuat sesuatu yang Beda dari yang lainnya gitu Tapi selama ini Saya mengingat ini Ransai Entertainment Melakukan terobosan Bahkan kalo dibilang One step ahead Dibandingkan dengan channel-channel lain ya Gimana tuh Vy Kenapa sih kamu tuh Tiba-tiba berpikiran seperti itu Sayang kita dinilai sama bos loh Sebenernya Sekarang itu Yang aku pahami Dulu kan Kita Jadi artis itu Hanya sekedar jadi artis Tapi Ternyata sekarang aku menyadari Branding itu Ternyata personal branding itu Bisa kita luaskan lagi Dengan adanya media sosial Entah itu Youtube Instagram Twitter TikTok Juga sekarang Nah personal branding kita itu Akan semakin luas lagi Dan juga Youtube dengan Pangsanya dia Instagram dengan marketnya dia TikTok Lebih muda lagi Jadi pelan-pelan Saat kita menjajaki itu semuanya Kita mendapatkan Energi baru Suntikan energi baru lagi Market usia lebih muda lagi Jadi ternyata memang bener-bener Ya seperti Mbak Ati kuliah lagi Mendapatkan energi baru lagi Untuk dunia digital Sama dengan halnya kita Aku sama Nagita mungkin Yang kenal Kalau kita enggak Enggak Bertransformasi ke Digital yang baru-baru ini Mungkin yang kenal Yang kenal sama kita tuh Hanya seumur-umur kita aja Tapi saat kita Main TikTok lah Tiba-tiba anak SD Om kemarin ngeliat Om Om Raffi sama Tante Nagita Papi culo Papi culo Nah itu kan Wah kaget gitu Berarti kita dapat lagi Itu saat kita Juga mengembangkan Rafathar dengan Didampingi sama kita Ketemu sama anak-anak Eh papanya Rafathar Mamanya tuh Ngeliat kemarin Sama Rafathar dibeliin mainan Aku juga mau dong Aku kaget Wah ternyata Personal branding kita Bisa kita pairing Dengan Dengan perusahaan yang Sedang kita naungi sekarang Gitu Jadi lebih Merasa lebih dekat Dengan Dengan semuanya saat 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 perusahaan kita Kita sandingkan dengan Personal brandingnya kita Tapi itu Bukan sesuatu yang Hal disengaja Misalnya dari berapa tahun Kita bikin perusahaan ini Yang emang Dituju seperti ini Tuh enggak gitu Mbak Bukan yang sesuatu yang Kayak Ditargetkan Dan direncanakan Semuanya itu pelan-pelan Oke Abis kerjaan ini Kita mau bikin inovasi Apa lagi ya Bikin Terus ini ada peluang Apa lagi ya Kita bikin Jadi itu menggulung terus Dan sampai akhirnya Ya itu dia Gimana caranya kita Sebagai Ceritanya talent Gitu dulu Tapi bisa bawa Berkah juga Lebih banyak orang Gitu Kalau kita jadi talent Paling cuma siapa sih Supir Asisten Asisten Tapi kan di saat kita Punya banyak pasukan lagi Itu kan sebenarnya Banyak berkah juga Yang bisa kita kasih Buat banyak-banyak orang Peluang Pekerjaan juga Buat banyak orang Nah tadi kan Gigi bilang Mau sekolah nih Kayaknya kamu kerja ngajar Gigi Bukannya sekolah Jadi dosen tamu nih Di kelas kita Belum ceritain Belum Ya kalau Mungkin bukan jadi Bukan mengajar Tapi sharing paham Gitu Karena gak bisa disamain juga sih Apa yang sama terjadi sama kita Belum tentu juga Bisa sama yang lain gitu Maksudnya kan semua orang Punya caranya masing-masing Punya jalannya masing-masing Perusahaan juga Walaupun sama-sama di Dini entertainment Sama-sama di digital Itu punya Beda-beda lagi gitu Jadi semuanya itu sebenernya Tailor dari siapa yang Tailor made dari siapa yang bikin gitu Ya itulah Jadi kita juga terkadang Mencoba mengkombinasikan Personal brandingnya kita Menjadi satu kesatuan gitu Ternyata Wah kalau marketnya family itu Besar banget Bisa papa-papa setia Gitu kan aku Misalnya ibu-ibu Yang memang ibu muda ada Rafatarnya ada Dan terkadang Bukan hanya kitanya aja Sampai-sampai Tim karyawan kita pun Misalnya Mary Make up artist aku Mereka pun Aku inflowin ke dalam Tim kreatifnya pun Jadi Bener-bener Orang ngeliat itu Sekarang itu kan Ya real Sekarang itu kan Zaman udah Ya orang tuh Kalau suka sama sesuatu Keponya setengah mati Orang tuh Kalau suka sama sesuatu Dia dengan mudah Untuk mengetahui Masuk ke dalamnya lagi Jadi kita sekarang Open aja semuanya Sampai mau karyawan Yang kerja ataupun apa Dijadikan Dalam arti kata Conten untuk Open buat orang Karena sebetulnya orang tuh Penasaran kan Behind the scene-nya Apa sih Itu sekarang Disuguhkan oleh Runs ya Bener-bener Ya itu dia Ya itu juga Jadi tambah berkah juga Buat banyak orang gitu Tapi Yang aku liat juga Mbak Atik Itu salah satu Boss gitu Yang mau sekarang Secara Hadir gitu Present di Orang gitu Maksudnya dengan bikin vlog gini kan Sekarang di digital gak bisa cuman kayak bos Cuman Oke yang ini bos ini Tapi orang gak tau gitu Tapi kalo misalnya Semakin keliatan Orang semakin tau Dan semakin pengen tau Gitu Apa sih yang dikerjainnya Apa sih Yang ini Gimana sih perusahaannya Ya kebetulan TransTV orang udah tau ya Tapi dengan Dengan tampil itu Bukan berarti Tampil buat dirinya sendiri Tapi tampil Buat apa gitu Iya Itu juga yang terjadi sama kita Sekarang kita Emang iya tampil Tapi buat apa gitu Jadi kita udah gak mikirin lagi Kita berdua tuh sebagai As a Cuman talent aja Tapi kita cari pekerjaan Yang emang bisa Buat Halayak umum Maksudnya halayak Kantor gitu Perusahaan Jadi kalo misalnya kita Ini ambil satu pekerjaan Iya oke Mungkin kalo 5 tahun kemarin gitu Kita cari Oke kita cari Jadi brand ambassador Ini seneng gitu ya kan Tapi Sekarang mikirnya udah gak kayak gitu lagi Kita jadi brand ambassador Tapi apa sih yang bisa dikasih Buat perusahaan Bukan cuman buat kita doang gitu Saya liat kan hampir di semua vlognya Rafi nih Ada sponsornya Udah Terima kasih Kamu memilih gak sih sponsor apa Atau Ya udah yang masuk Diambil Sebenernya kita bukan orang yang idealis Tetapi kita yang realistis Ngambil pekerjaan sponsor atau endorsement Yang memang Bisa masuk dengan corenya kita Misalnya corenya family Misalnya contohnya Salah satu Makanan ringan Makanan ringan Makanan ringan ini Oh ya udah Kita pun Karena vlognya family Setiap hari ada di tempat Di vlog kita pun Ya orang bakalan realize Maksudnya Oh ya wajar kok Kita setiap hari memang Dan kita juga Makan Makan itu Jadi Kalo di digital Rasa-rasanya Sesuatu hal yang memang Pertama Aku liat dulu Contohnya kalo misalnya Minuman beralkohol Ya jelas mungkin Aku mikir Seribu kali Aku sih Aku tuh Orang yang Gak pernah bilang langsung Enggak Tapi aku selalu bilang Oke sebentar Saya coba pikirkan dulu Ya pastinya Kita mungkin Kalo sesuatu yang Bertentangan banget Kita Mencari celahnya lagi Godok dulu Kalo sampe gak ketemu banget Ya berarti Memang gak bisa Gitu sih Tapi kita melihat Kembali ke corenya Yaitu core and family tadi Nah kak Aku tambahin lagi Kalo kita tuh Memang Akhirnya setelah udah Kayaknya setahun dua tahun Setahun gitu Kita ngejalanin vlog-vlog gitu Baru akhirnya kita bikin Karena kita ada tim gitu Waktu itu timnya masih kecil gitu Awalnya Terus kita bikin Planning Oke setahun kedepan Kita tuh mau bikin kontennya tuh apa aja Nah itu mulai tuh Aku Sama Rafi Waktu itu awalnya Rafi masih banyak kerjaan di TV gitu Jadi gak banyak waktu Aku tuh Satu-satu ke agency mbak Presentasi Kalo ada TV day Aku dateng Gitu Presentasi Kalo misalnya ada brand apa gitu Panggil aku dateng Pokoknya semuanya Kita berdua tuh Kalo gak aku Rafi kita presentasi sendiri Follow up sendiri Brand mana Dimasukinnya kemana Kayak gitu Jadi bener-bener Seru gitu Dari awalnya Mungkin Cuma berapa gitu Setiap Sebulan Cuma berapa Sampai akhirnya Ya sampai sekarang ini Memang karena kita Kita kulik sendiri Cari gitu Dan bukan Mungkin kalo orang bilang tuh Kayaknya kesannya gini Kayak Enak banget ya itu Di Rasa Entertainment Kita berdua Nge-vlog Dapet uang terus Tapi behind the scenes Itu tuh Panjang gitu Banyak planning yang kita bikin Banyak yang Banyak Ya itu Banyak yang harus Mondar-mandir Kita bikin dulu Itu bukan sesuatu Bukan sesuatu hal yang Instant Instant gitu Itu semuanya butuh Trust juga Butuh Kita Istilahnya berjualan Gitu Walaupun memang dimasukinnya Ya yang gampang gitu ke kita Karena kita kan Kegiatannya sehari-hari Bukan yang dibikin-bikin juga Tapi gimana sih cara masukin itu Gak dibikin-bikin gitu Ya dulu juga Klien-klien suka bilang Agency-agensi Oh gigi rajin tuh Jualan trans gitu kan Itu gantian kalo abis TV day Abis trans TV Kalo gak trans tujuh Aku masuk Hai ngapain Aku jualan dulu ya Ya itu dia Namanya kerjaan Kan Ya kita gak bisa dong Makin persaingan Masih makin banyak Walaupun persaingannya Pasti persaingan sehat Tapi Itu dia kita harus bikin yang baru terus Bikin ini bikin itu Yang bisa harus kita tawarkan gitu Karena pilihan makin banyak sekarang gitu Jadi kita Memang sebisa mungkin harus Harus Cari peluang terus Cobain yang ini Cobain yang itu Oh caranya yang begini lebih baik Ya belajar terus gitu mbak Sekarang sesuatu hal itu gak perlu rumit-rumit Gak perlu ngejelimet-jelimet Kita bikin sesuatu hal yang memang bisa ditangkap oleh market sesederhana itu Tapi nanti kita kemas seperti Sesuatu hal yang Wow gitu Kalo aku tuh terkadang orang itu berpikirnya tuh Biasanya tuh Tiga step ke depan Kadang One step gak cukup ya One step itu sekarang gak cukup Bukannya aku tuh serakah Tapi memang hidup ini Gak ada berhentinya untuk kita belajar Bukan kita berarti gak puas dan gak bersyukur gitu